Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan Nah ini kita akan berbagi tips Untuk perawatan ayam induk gigante Ini Betina Yang tiga ekor ini betina induk gigante Kawan-kawan Untuk betina memang kita umbar seperti ini Biar lebih leluasa Dia dalam remis Bergerak terutama Karena kaki ayam induk gigante itu Panjang kawan-kawan Sehingga Kalau jarang diumbar itu akan repot nanti Di kakinya Seperti betina ini impor ini kawan-kawan Ini betina yang warna light Ini kakinya jalannya agak Lihat diut Karena memang dulu Kita kebanyakan ngepok Untuk ayam induk gigante Karena faktor di kakinya itu terlalu panjang Kawan-kawan Sehingga perlu diumbar Terutama untuk jantan yang muda Ini jantan usia kalau sekarang 5 bulan Ini kita umbar Untuk perawatannya Kemarin pas 4 bulan Kita ukur panjangnya jantan ini 93 cm kawan-kawan Panjangnya Jadi untuk ayam induk gigante itu memang panjang ayamnya Nah ini di kebunan sederhana seperti ini Untuk perawatan ayam induk gigante Nah kita lihat lebih dekat Untuk petinanya Nah untuk pejantannya sendiri Kita ini kawan-kawan Kita di umbaran ya Di pok-umbaran Maksudnya pok yang nyentuh tanah Kurungan ya Umbaran Nanti untuk sistem pembuahnya Dodoan Dukan bergantian kawan-kawan ya Petina A Petina B Petina C ya Nah ini kalau masih muda kan kita umbar Karena dia biar jalannya Bagus Biar Nah Tinggi besar kawan-kawan Nah Ayam induk gigante itu Kepajangan kaki Kadang resikonya disitu kawan-kawan Jadi harus sering di umbar Salah satunya Ini 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 pejantannya sehat Hanya saja karena itu Kewakinya panjang banget kawan-kawan Jadi Ya jalannya Agak seperti itu Tapi nanti kalau kita sering umbar Kita berikan Apa Umbaran seperti ini Insya Allah nanti Akan sembuh Ya Kalau Petina ini Karena memang dari dulu Memang Sudah jalannya seperti ini Jadi aman dia Memang Tetap berproduksi Ya Nah itu ya